Kita beralih ke informasi lain, akhir pekan lalu sejumlah anggota masyarakat menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di sekitar Waduk Peluit, Jakarta Utara. Kegiatan ini bertepatan dengan kedatangan pendidik sekaligus aktivis lingkungan Yalwang Rukpa. Berikut liputannya. Yalwang Rukpa adalah seorang pendidik dan aktivis lingkungan penerima penghargaan The United Nations Millennium Development Goals. Ia merupakan pimpinan spiritual Silcilah Rukpa, salah satu aliran buddhis utama di Pegunungan Himalaya yang didirikan oleh Mahasida Agung Indianaropa tahun 1016 hingga 1100. Pada akhir pekan lalu, Yalwang Rukpa bersama sejumlah anggota masyarakat menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di sekitar Waduk Peluit. Patyatra di Peluit ini adalah untuk memperkenalkan konsep patyatra kepada masyarakat luas dan mungkin juga lebih kepada orang-orang yang sangat berkepedulian dengan lingkungan. Dan akhirnya mereka dapat melakukan pembersihan lingkungan dan juga mendekatan diri kepada alam. Kegiatan yang diikuti oleh anggota masyarakat ini bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan alam. Pada acara ini, His Holiness, Yalwang Rukpa, menyampaikan pesan kepada umat Buddha khususnya dan seluruh masyarakat umumnya tentang pentingnya harmonisasi seluruh makhluk hidup di muka bumi. His Holiness, Yalwang Rukpa, juga mengatakan bahwa seluruh agama memiliki peran untuk menjaga alam. Generasi muda menjadi ujung tombak untuk menjaga kelestarian alam dan bumi. Yang bermanfaat ya kayak jadi udah tahu gitu jangan buang sampah sembarangan lagi karena itu bakalan mengotori lingkungan kita karena kan ini lingkungan bersama jadi kita harus menjaganya sama-sama. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu kelompok tertentu namun ini adalah tanggung jawab seluruh umat manusia di bumi.